Akhir-akhir ini aku sering ngerasa capek Ya karena emang cukup sibuk, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya Sibuk dengan beberapa deadline, sibuk karena ada kerjaan lapangan, sibuk sama si sir kelongkrongan Eh bentar, bentar, aku sibuk, aku capek, tapi aku suka Kalau kata Panji nih, carilah pekerjaan yang capeknya itu bisa membuat kamu bahagia Pun sibukku ini ya positif, bahkan cenderung produktif Sibuk dan produktif itu sebelas-dua belas Eh enggak ding Sibuk dan produktif itu ya kayak bumi dan langit Orang sibuk itu senang kalau terlihat sibuk Dan untuk terlihat sibuk itu penting selalu diperhitungkan Tapi kalau orang produktif lebih ke arah fokus pada apa yang harus dia selesaikan Apa yang harus dia kerjakan baru kemudian memulai pekerjaan selanjutnya Kalau cuma sekedar sibuk, semut sangatlah sibuk Dalam kita bekerja atau apapun lah Kita mungkin pernah atau bahkan sering kelewat sibuk Mengerjakan pekerjaan atau hal-hal yang sebenarnya ya enggak kita mau, enggak kita suka Kita seringkali dengan ringan berkata Ya oke, siap jawaban atas hal-hal yang sifatnya ajakan atau perintah Tapi hal-hal itu sebenarnya ya enggak memberikan dampak atau nilai dalam hidup kita Kita selalu sibuk untuk terlihat sibuk Kita sibuk menjadi sibuk Sampai pada akhirnya kita sibuk memberitahu orang lain tentang seberapa sibuknya kita Dan menganggap itu keren Padahal mah biasa aja Sibuk dan sosibuk itu kebiasaan atau ciri dari orang yang sebenarnya lemah Tapi ingin terlihat tegar Sekaligus bertanda bahwa betapa tidak produktif dan enggak efisiennya kita dalam hal apapun Terlebih dalam pekerja Sibuk yang terlalu bisa jadi cerminan kegagalan Kegagalan dalam menyusun prioritas Lalu apa yang seharusnya jadi prioritas? Prioritas itu ya diri kita sendiri Dengerin kata mbak-mbak pramukari ini Sehingga terjangkau Tarik masker ke arah anda Pasang menutupi mulut dan hidup Kaitkan karetnya di kepala Dan bernapaslah seperti biasa Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu Baru menolong anaknya In case of loss of pressurization Oksigen mask will drop ultimately Ya, prioritaskanlah dirimu sendiri sebelum orang lain Bahkan jika itu temanmu Keluargamu Termasuk juga Orang yang kamu cintai Terdengar egois memang Tapi coba pikir lagi Kamu enggak bisa menolong orang lain sebelum memastikan dirimu sendiri tertolong Kamu enggak bisa membahagiakan orang lain sebelum diri kamu sendiri bisa bahagia Kamu enggak bisa memimpin orang lain sebelum kamu bisa dan mampu memimpin diri kamu sendiri Sebab sesungguhnya kamu enggak akan jadi berguna bagi siapapun Sampai kamu bisa mengurus diri kamu sendiri dengan baik Jadi sebelum orang lain Prioritaskanlah dirimu sendiri terlebih dahulu Misal Tidur dengan waktu yang cukup setiap hari Bangun lebih pagi Beribadah Olahraga ringan setiap hari Belajar setiap hari Ngobrol dengan ayah dan ibu Bermain dengan adik Makan bersama keluarga setiap hari Dan jika banyak hal-hal tadi yang enggak kamu lakukan Mungkin itu indikasi kalau kamu super sibuk Yang anehnya entah untuk apa Sebab Kalau cuma sekitar sibuk Semut sangatlah sibuk Orang sibuk mengerjakan banyak hal sekaligus Orang produktif mengerjakan satu hingga selesai Lalu melanjutkan ke yang berikutnya Orang sibuk seringkali tak punya waktu Orang produktif selalu punya waktu untuk hal yang penting dan berarti Orang sibuk mengeluh tentang bagaimana sibuknya iya Orang produktif diam dan menyelesaikan pekerjaannya Orang sibuk menyalahkan waktu Orang lain dan dirinya sendiri Orang produktif melakukan evaluasi Orang sibuk mengatakan ya Oke, siap Tanpa berpikir panjang Orang yang produktif mengatakan ya Oke, siap Setelah melewati banyak pertimbangan Orang sibuk senang terlihat sibuk Penting dan diperhitungkan Orang produktif hanya peduli dengan apa yang berhasil iya sampai Orang sibuk punya segudang prioritas Orang produktif tahu apa yang seharusnya jadi prioritas Orang sibuk langsung merejakan sesuatu Orang yang produktif membuat perencanaan terlebih dahulu Orang sibuk telat makan, telat tidur, telat piknik Orang produktif makan tepat waktu Tidur lebih awal dan juga tak lupa piknik Orang sibuk melewatkan hal-hal detail Orang produktif memperhatikan detail yang berharga Orang sibuk fokus pada waktu yang ia habiskan Orang produktif fokus pada progres yang ia kerjakan Orang sibuk selalu saja tergantung Orang produktif membuat sistem Atau cara agar mereka dapat pekerja tanpa gangguan Orang sibuk pergi pagi-pulang pagi Hanya untuk mengais rejeki Padahal tidak gitu juga kali Orang produktif tahu kapan waktunya untuk istirahat Orang sibuk terus memikirkan bagaimana ia dapat maju Orang yang produktif menunjukkan kemajuannya Alih-alih sibuk jadilah produktif Di era media sosial sekarang ini Instagram misal Mulai dari instastory, feed, explore, dan timeline Lini Masa Menyajikan tontonan dari beragam jenis aktivitas Hingga sibuk dan produktif pun menjadi bias Stereotip pun disematkan Semakin sibuk seseorang, semakin ia terlihat keren Semakin banyak aktivitasnya, semakin ia terlihat hebat Semakin banyak story kerjaannya, semakin ia terlihat penting Semakin banyak status jalan-jalannya, semakin sukses dirinya Padahal belum tentu Maka cara termudah untuk belajar menjadi produktif adalah Belajar memahami kapasitas diri sendiri terlebih dahulu Jika sekarang kamu sibuk dengan hal-hal yang tak perlu Kelak kamu akan membenahinya seumur hidupmu Saya Sinister Mucik, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!